Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membenarkan bahwa pelimpahan berkas tahap 2 Ratna Sarumpait atas kasus sedugaan tindak pidana menyiarkan berita bohong dan dengan sengaja menyebabkan konaran akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan siang ini. Terima kasih. Setelah kita melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya bahwa memang benar pada hari ini akan dilakukan pelaksanaan tahap 2. Pelaksanaan tahap 2 itu adalah penyerahan terpanggap berikut barang bukti. Yang perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan penyerahan barang bukti itu dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya seperti itu. Lalu Pak, untuk tahap 2 ini apakah kemudian akan ada pemindahan lokasi penahanan dari Tersangka Ratna Sarumpait sendiri Pak? Lazimnya seperti itu. Namun terkait dengan pemindahan, terkait dengan penempatan itu sepenuhnya menjadi domen dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan Pak mengenai pelimpahan berkas dari Tersangka Ratna Sarumpait Pak? Ya teman-teman ya, teman-teman wartawan ini silahkan, kalau misalnya memang ingin meliput silahkan hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya karena kan penyerahan fisik itu dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!